14 korban kecelakaan bus solaris Raya masih dirawat di ruang unit gawat darurat RSUD Karanganyar. Sebagian besar mengalami luka di kepala dan patah tulang. Menurut korban, bus sempat oleng sebelum masuk ke jurang sedalam 10 meter. Korban yang meninggal dan mengalami luka berat adalah penumpang yang duduk di bangku depan. Kecelakaan ini mengakibatkan 6 korban tewas, semuanya telah teridentifikasi dan akan dibawa ke rumah duka masing-masing di Sidoarjo, Jawa Timur. Bus solaris Raya berpenumpang 29 orang. Mereka merupakan rombongan guru dari kota Sidoarjo, Jawa Timur. Bus masuk ke jurang di desa Gondosuli, Tawang Mangu, Karanganyar, Jawa Tengah pada minggu siang. Saat kejadian, bus melaju dari arah sarangan menuju kawasan wisata di kecamatan Tawang Mangu. Namun di jalan menurun, bus hilang kendali dan terjun ke jurang.